Laga melawan Persik Kediri akan menjadi laga kebangkitan PSIS Marang di Liga 1 2022-2023. Carlos Fortes berpeluang besar melakoni debut setelah pulih total dari Cedera sejak semifinal Piala Presiden 2022. Kondisi Carlos Fortes dan beberapa pemain yang sempat absen saat melawan Persik Bandung kini terus membaik. Kesembuhan Fortes tersebut dikatakan langsung oleh CEO PSIS, Yoyok Sukawi. Selain Fortes, PSIS Marang akan diperkuat oleh dua pilar andalan yaitu Fredian Wahyu dan Eka Febri Yogi Setiawan. Mereka juga telah pulih dari Cedera dan masih membutuhkan pengembalian kepercayaan diri. Seusai kalah dari Persik Bandung 1-2 pada pekan lalu, PSIS Marang akan bangkit di Liga 1 2022-2023. Manajemen PSIS Marang optimis bahwa anak asu dari Sergio Alexander siap untuk memberikan tiga poin. Tidak lupa bahwa kunci kemenangan terletak pada berusaha dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!